bismillahirrahmanirrahim cara mengaktifkan sistem protection atau yang sering disebut sebagai sistem restore pada windows 10 yang mana secara default sistem restore tidak terinstall secara otomatis pada windows 10 hal ini akan bisa menjadi masalah serius bila mana pada proses di kemudian hari terjadi suatu bug error yang serius setelah kita melakukan suatu windows update nah hal ini apakah memungkinkan untuk kita kembalikan jawabannya adalah silahkan klik pada disk PC right klik pilih property select system protection system protection klik local disk C pada system kemudian disini klik configure sebelumnya ada pada posisi disable nah pada posisi disable ini kemudian anda lakukan turn off turn on apply ok ok kembali setelah itu lakukan restore demikian cara mengaktifkan sistem restore pada windows 10 semoga memberi manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tujuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.